Ini dengan Udah siapa? Udah Khairul ya Karyawan di rumah makan Raso C7 ya Nah disini unik Saya datang kesini uniknya Kenapa unik? Disini ada telur barendo Nah sekarang tadi siapa yang ngelci? Jadi kebetulan tadi Manager rumah makan Raso C7 ya Menjelaskan Katanya suruh mencicipi Yang namanya hidangan Kawah daun Kawah daun ini apa ini? Ini kawah daun Ini kawahnya Yang disini patahkan kawah itu apa? Kayak kopi gitu pak Biasanya kalau kopi kan diambil bijinya Kalau ini daunnya Daun kawah Daun kawah itu daun kopi Sejenis kopi gitu pak Bukan kopi Biasanya ini di daerah Batu Sangkar Bukan kopi tinggi kayak kumpuk Khasiatnya? Bisa darah tinggi Kemudian lemak Capek-capek Wah cocok buat saya ini Ya saya fancy Ini pahit pak Aslinya ini pahit Mungkin makanya dicampur Aslinya? Gula merah Pahit Tapi kalau dicampur Ini campur gula merah Kadang-kadang dicampur pakai susu juga Jadi minumnya kenapa Harus ini pakai tempurung ya? Ya pakai tempurung Memang itu khasnya? Ya biar panasnya tetap gitu Oh gitu Oke cara mengguna menikmatinya? Oke Coba satu pak ya Ya Ini tergantung orang aja sih pak Kalau itu kawahnya Nanti gula merah Jadi banyaknya sedicit Bikin kalau apanya Sedangin aja ya Sedang aja Sedang aja Itu kayu manis? Kayu manis untuk aduknya Coba pak Eko langsung praktekan Iya Ini pak Eko langsung sebagai Apa ya? Ambil gua merahnya Aren atau apa ini? Iya gula aren Ini adalah gula aren Kemudian Kalau bapak mau pakai susu bisa juga Oh gitu Ini panas? Panas Hati-hati panas Ini pak Nah pak Avnan yang bawa saya ke sini Belum tahu ya Belum pernah tahu kan Belum tahu Nah Panas hati-hati Ya Sedap Wah Ini dia kan Oke terima kasih ya Siapa tadi? Udah apa? Udah khairol Oke ya Terima kasih penjelasannya ya Nah ini pak Pak Eko lagi ngaduk-aduk Oke Enak ya Enak ya Iya Rasa apa? Rasa apa? Ada rasa tehnya Ada rasa teh, ada rasa kopi Itu namanya daun kawah Oke ya Jadi ini harus dari Ini kawahnya ya Oh ini kawahnya Oh ini Kupikir tadi ini namanya kawah Ternyata bukan Jadi tekonya Tapi di dalam ini adalah daun kawah Oke sekarang giliran saya yang mau coba lagi ya Bos Kenapa kemarin kami gak ditawarkan yang namanya minuman daun kawah ini? Daun kawah ini setelah makan biasa akan ditawarkan Oh waktu itu mungkin karena terlalu rame Gak sempat ya Ya Abang dari mana bang? Tamu sini Tamu ya Tapi sering makan sini ya Udah tau yang namanya ini? Udah Udah tau ya Jadi kami-kami aja yang belum tau Oke terima kasih bos Informasinya ya Itu yang sedang di pojok sana itu adalah Manajernya memakan Rasa C7 Dia mengatakan tadi disini ada Air daun kawah ya Yang berkhasiat untuk menurunkan kolesterol Menurunkan darah tinggi Ya mungkin bisa menurunkan asem murad juga ya Ya disini gak ada asem murad Yang ada asem pedas cuman Oke sekarang giliran saya nih Pak Eko sudah coba tadi Sekarang saya lagi ya Nah seperti ini teman-teman ya Jadi kita harus ambil disini Kebanyakan Ya Kemudian Mana aja Nah ya Udah Dia aduk dulu Dia aduk dulu Seperti atas dan bawahnya Tambah lagi Gulanya masih banyak Ya Karena gulanya masih banyak boleh nambah Ini saya akan coba Daun kawah ya Ya enak ya Rasa apa Apa ya Seperti rasa-rasa teh ya Untung-untung saya jadi awet muda Bisa kembali muda seperti Pak Eko Jadi kalau Anda yang mau Berliburan ke teman baru Mampir ke rumah makan Rasusi tujuh Jangan lupa tanya Habis makan Tanyakan minuman Kawah daun ya Nah itu ya Kalau mau tahu rasanya Ya harus datang ke rumah makan Rasusi tujuh Jalan sekuntum Bukata Pak Pak Zulaknan Ya